Intro Selanjutnya kantor layanan Lazismo di rumah sakit Islam Banjarmasin Menyalurkan bantuan paket alat pelindung diri Dari telekomsel dan situs penggalang dana kita bisa Untuk membantu penanggulangan covid-19 di rumah sakit tersebut Intro Kepala kantor layanan lembaga Anil Zakat Infak dan sedekah Muhammadiyah Menyalurkan bantuan paket alat pelindung diri Yang diterimakan Direktur Rumah Sakit Islam Banjarmasin Di Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Sabtu 15 Agustus kemarin Bantuan ini bernilai hampir 100 juta rupiah Yang berisikan baju hasmat, pelindung wajah, masker, hingga sepatu bot Semuanya diberikan berkat kepedulian para karyawan PT Telkomsel Dan donasi dari situs penggalang dana kita bisa Melalui pengurus Lazismo Pusat Saya Kepala Kantor Layanan Lazismo Rumah Sakit Islam Banjarmasin Mengucapkan terima kasih kepada Telkomsel dan Kita Bisa Yang telah memberikan APD lengkap kepada tenaga medis Rumah Sakit Islam Banjarmasin Sangat bermanfaat untuk kami di Indonesia Timur Direktur Rumah Sakit Islam Banjarmasin mengaku sangat terbantu dengan bantuan ini Yang ia harapkan bisa mendapat banyak perhatian para dermawan lainnya Untuk melengkapi sarana dan prasarana penunjang tambahan Tentunya memang banyak sih yang masih kami harapkan ya Selain APD, sebenarnya masih ada alat-alat yang memang masih diperlukan Misalnya ventilator ya, mobile x-ray, masker ya Dan APD sendiri pun termasuk hal-hal yang kami sangat perlukan untuk tenaga kesihatan kami Sementara itu, Rumah Sakit Islam Banjarmasin Juga menjadi salah satu rumah sakit swasta Yang membuka layanan penanganan pasien COVID-19 Semuanya telah disiapkan matang Seperti hadirnya ruangan isolasi Sebagai pencegahan penularan wabah virus corona Dengan fasilitas yang tersedia Rumah sakit ini telah banyak membantu warga Untuk menyembuhkan diri Agar terlepas dari penyakit berbahaya tersebut Untuk ruang COVID-19 isolasi dari rumah sakit Islam Untuk menampung perawatannya di ruang isolasi RRG Kurang lebih 12 bed kita menampung Jadi semua pasien yang dari daerah Banjarmasin dan sekitarnya Ahmad Makfur Banjar TV